oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi harddisk yang tidak bisa dibagi atau harddisk yang tidak bisa dipartisi atau cara mengatasi harddisk yang tidak bisa disering volume teman-teman ya caranya sangat mudah cara ini bisa untuk windows 7, windows 8, ataupun windows 11 baik laptop ataupun komputer lanjut ke videonya oke untuk teman-teman yang ingin membagi partisi tetapi tidak bisa atau ketika proses shrink volumenya itu kapasitasnya tidak memadai contohnya seperti ini ya ini kan partisinya masih satu ya masih lokal list check nah dan teman-teman misalkan mau membuat partisi tapi gagal atau tidak bisa ini kita langsung masuk saja ke disk management terlebih dahulu ya ini klik saja disk management nah biasanya disini kalau misalkan membuat partisi itu dibiasanya kan disini tinggal klik kanan lalu klik shrink volume dan langsung bisa kita mengetikkan nilai yang kita inginkan tetapi disini terbatas teman-teman dia maksimal 216 jadi tidak tidak bisa beberapa giga ya dia terbatas ketika kita mau 50 giga disininya 0 dan tidak bisa nah untuk kasus seperti ini ya saya langsung kasih cara ampuh saja ya cara citu saja silahkan konekkan internet dan buka google chrome disini kita akan menggunakan software mini-tool partition wizard aplikasi ini gratis teman-teman dan ukurannya pun tidak besar ukurannya kecil tulis saja teman-teman mini-tool partition wizard ketik seperti ini lalu kita pilih yang home edition ya yang free saja tidak apa-apa yang home edition yang free saja tidak apa-apa ya yang ini boleh kita pilih yang paling atas atau yang ini juga boleh ya yang home edition dan selanjutnya kita cari link downloadnya ya link downloadnya nah ini ya langsung klik saja yang tulisan gede ini dan tunggu beberapa saat nanti dia akan terdownload otomatis ya nah ini ya ukurannya cuma 3 MB kita langsung install saja teman-teman ya tinggal di di sini kita pilih yang installing free free edition teman-teman ya lalu klik next lalu selanjutnya disini yang shadow ini ya kita hilangkan ya agar tidak ikut terinstall oke lanjut next lagi next lagi ini proses download ya ukurannya cuma 19 MB saja ketika sudah eh dia akan terinstall seperti ini teman-teman ya langsung saja kita jalankan finish dia akan terperjalan atau tak akan terbuka seperti ini ya bisnis sama ya kayak yang tadi di disk management ukurannya 119 giga ya saya menggunakan SSD nah cara membuatnya teman-teman silahkan klik pada bagian di satu ya yang dibawah sini yang C sini silahkan klik kanan lalu silahkan teman-teman pilih move Hai atau resist ya yang ini nah teman-teman silahkan geser saja sampai yang di lingkar akhirnya itu teman-teman mau berapa giga ya saya mau 50 giga saja berarti angkanya harus 51 ya nanti yang akan terbagi menjadi d-nya itu 50 giga kalau sudah tinggal oke ya selanjutnya kita membuat partisi klik kanan di sini di unlock tetap ya klik kanan lalu pilih create ya dan kita kasih nama misalkan data kayak gitu kalau sudah silahkan oke lalu selanjutnya kita tinggal klik F free teman-teman lalu klik yes dan dia akan meminta restart laptopnya ya kita restart dulu si laptopnya ini proses loadingnya lumayan cukup lama ya tergantung teman-teman sebagainya berapa giga berhubung ini cuma 50 giga jadi tidak terlalu lama ya nah ini untuk proses loadingnya ini ditunggu sampai 100% diusahakan si laptopnya jangan sampai kehabisan baterai ya sambil dicas aja nggak apa-apa biasanya maksimal paling lama itu 30 menit itu paling lama teman-teman paling lamanya paling cepetnya ya lima menit ya tergantung kecepatan si laptopnya juga teman-teman soalnya kan laptop ada yang masih pakai hardisk ada yang sudah SSD biasanya laptop yang udah SSD itu lebih cepet ya prosesnya ini ditunggu sampai 100% untuk videonya saya percepat saja agar tidak menguras waktu juga ya kayak gitu hai 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 sebenarnya cara ini bisa digunakan untuk Windows 7 Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 teman-temannya baik itu laptop ataupun PC komputer ya semuanya bisa membuat partisi atau membuat lokal disk deh dengan cara ini yang semuanya bisa kita nah ini sudah 100% teman-teman nanti dia akan langsung restart dan masuk Windows otomatis ya nah nanti ketika sudah masuk Windows kita cek lagi di bagian file explorer ya apakah partisinya sudah terbagi apakah belum ya ini kita langsung cek saja nah dan dan ternyata partisinya sudah berhasil terbagi ya nih yang tadinya cuma lokal list C sekarang ada lokal list D nah inilah cara mengatasi laptop yang tidak bisa disering volume teman-teman ya caranya ini ini cara jatuhnya tidak bisa membuat partisi atau string volumenya itu error kayak gitu teman-teman ya oke teman-teman videonya mungkin cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati